Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Video Gosio di Magjatra versi 2 Menggunakan bus siliwangi Antarusa SR2 Panorama Golden Dragon dan berhubung Ini adalah video Gosio jadi saya Belum tau nih mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini saya akan Menyeberang ke Pulau Sumatra Oke penasarin gimana Keseruan video kali ini disimak terus Videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share Dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke Videonya Check in Perut Nah oke Seperti yang sudah saya bilang Di awal video Karena ini adalah video Gosio Jadi saya belum tau nih Mau berhenti dimana Tapi yang jelas Di video kali ini Saya mau nyeberang ke Pulau Sumatra Dan nanti akan dilanjutkan Untuk menuju Ke Daerah Kalienda Kali ya Saya pin lokasinya Mungkin disini Ya error lagi Yaudah pokoknya nanti Saya bakal Menyeberang ke Pulau Sumatra Ya intinya Oke yuk Langsung aja kita Cus ke berjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada Kres Gak ada tabrakan dengan Trafik lain Dan semoga Gak ada Shattering ya Amin Oke Tanpa basa-basi lagi Disini langsung aja Kita mengarah Masuk Ke dalam kapal Yang nanti akan Mengantarkan saya Ke Pulau Andalas Alias Pulau Sumatra Dan di dalam ini Udah terdapat Beberapa unit Truck trailer Yang juga mau nyeberang Ke Pulau Sumatra ya Oke Kalau gitu langsung Kita menuju Ke logo Jangkar kapal Yang ada Di depan sana Nah nanti kita Tinggal Parkir Ya Ngepasin posisi Bisnya Seperti ini Nah udah pas Kita matiin mesinnya Ya kan Eh sungguh Sorry Kita masukin gigi Netral Rem tangan Matiin mesin Matiin hazard Langsung kita pencet Enter Nah disini kita langsung Nyeberang ke Pelabuhan Bakau Ini Tadi estimasi waktunya itu 2 jam ya 2 jam Dan sekarang udah Jam 9.50 Oke Kalau gitu Kita nyalain lagi Engine nya Sekaligus kita aktifin Traffic nya Disini saya pakai Settingan G traffic 1.5 ya Oke Yuk langsung Kita beranjak Menuju ke pintu keluar Dari kapalnya ini Dan disana udah terlihat Beberapa kendaraan Yang mau nyeberang Ke Pulau Jawa ya Di antaranya ada Bis Pahala Kencana Ada Harapan Jaya Sama ada Bis ALS Dan ada 2 unit Truk ini Mitsubishi Fuso Fighter Sama Hino Lohan Eh emang itu Hino Lohan ya Iya Hino Lohan ya Yang generasi lama Oke disini langsung Kita belok Ke arah kiri Untuk menuju Ke pintu keluar Dari Pelabuhan Bakauheni Dari arah sana Trafiknya aman ya Kosong Yuk langsung Kita belok kiri Untuk menuju Ke pintu keluar Dari Pelabuhan Bakauheni Yang ada Di Map Jatra versi 2 Buatan Mas Ahmad Khafi Akhirnya ya Kita keturutan juga nih Untuk nyeberang Ke Pulau Sumatera Setelah di hari Senin kemarin Saya gagal Untuk nyeberang Ke Pulau Sumatera Menggunakan Bus Pahlala Duta Budaya Tapi sekarang langsung Saya realisasikan Nyeberang ke Pulau Sumatera Menggunakan Bus Siliwangi Antar Nusa SR2 Panorama Dengan sasis Golden Dragon Atau Goldrak ya Dan disini Sekarang Kita langsung Bergabung dengan Jalanan Yang akan Mengarahkan saya Kedua opsi Jalan ya Ada jalan tol Mana Nah nih Tol Trans Jawa Seperti itu Dan untuk Jalur lintasnya itu Kalian tinggal lurus aja ya Ini kan ada opsinya nih Nah disini Saya sekarang Sudah bergabung dengan Ruas Tol Trans Sumatera Yang ada di Map Jatra Versi 2 Buatannya Mas Ahmad Khafi Dan coba sekarang Kita langsung Ngebut aja kali ya Untuk Mempersingkat Waktu Karena takutnya Kalau Kelamaan Bermain di jalan tol Nanti kalian Bosan ya Jadi kita Paksa Bis Siliwangi Antar Nusa Golden Dragon Ini Untuk sedikit Ngebut Biar cepat Sampai 7 Tapi belum Tahu juga sih Saya mau berhenti Dimana ya kan Soalnya memang Ini video Busio Pengennya sih Berhentinya tuh Di rumah makan Siang malam ya Karena biasanya Bis Siliwangi Antar Nusa Antar Pulau Maksudnya yang Mengarah ke Pulau Jawa Itu dia Istirahat makannya Di rumah makan Siang malam ya kan Tapi Lihat durasinya aja ya Kalau emang Nanti durasinya Nggak cukup Saya akan Berhenti Dimana aja Oke By the way Bis harian tuh Jauh banget ya Mainnya sampai Ke Pulau Sumatera Sampai jumpa 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 Trans Sumatera Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai 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 jumpa Oh iya by the way Sebenernya tadi Rencana awalnya itu Saya mau exit Di interchange Yang tadi Saya lewatin Cuma karena saya udah terlalu sering ya bermain di jalur lintas di Magjatra versi 2 ini dan udah lama juga gak bermain di jalur tol Trans Sumatra full alias tanpa keluar ke jalur lintas akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi exit di Interchange tadi akhirnya sekarang ini saya tetap berada di tol Trans Sumatra dan akan mengarah kemana kagak tau juga dah ya pokoknya kalian ikutin terus aja video kali ini sampai selesai ya nah disini kita agak sedikit bandel overtake kendaraan dari bahu jalan waduh Mas Sandro ini agak bandel ya biasanya itu bisi lewangi Antarnusa kalau di jalan tol kalem Mas Sandro gak ngeblong-ngeblongan tapi ini Mas Sandro malah bikin sesuatu yang berbeda waduh abis bosen lor ya kalau main di jalan tol tapi tidak ngeblong seperti ini oh iya ini saya mau ngomongin ini deh sound golden dragon buatannya Mas Panggi yang diedit sama Mas Mehdi overall untuk soundnya bagus sih ini lor malah suaranya ini keras banget untuk di bagian interior mungkin ada sedikit saran untuk sedikit meredam suara yang muncul di bagian interior karena agak cukup mengganggu sih tapi untuk suara lain kayak skedipan lampu sen atau suara klakson menurut saya ini udah oke dan tidak ada problem sama sekali alias udah mantep banget dan untuk sejauh ini sound buatannya Mas Panggi yang diedit oleh Mas Mehdi itu hanya ada varian Hino Hino RK sama golden dragon aja ya tapi untuk varian engine atau sound lain kayak Scania, Volvo atau Mercedes-Benz itu akan dibuat secara bertahap alias nanti update-nya akan terus menyusul seperti itu oh iya untuk status soundnya ini berbayar nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi oke 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 lor ini akhirnya saya menemukan traffic bis di video kali ini dari tadi tadi udah ketemu sih bis Haryanto cuma agak kurang nyambung kalau Haryanto main ke Sumatera kalau ketemu bis Rosalia Indah di Sumatera masih masuk akal ya karena memang Rosalia Indah tuh mempunyai rute menuju ke Pulau Sumatera bahkan eh tunggu dah ini udah nyampe ujung ya oh iya dong udah nyampe ujung Mas Andro lah kagak berasa ya tuh udah di ujung aja oh alah saya kira masih jauh lagi ternyata kita udah nyampe di ujung dari ruas tol Trans Sumatera yang ada di Map Jatra versi 2 lor oh alah saya kira masih jauh perasan tadi jauh banget ya kayaknya untuk ruas tol Trans Sumatera tapi ternyata sudah berakhir di interchange yang ini oke saya sambung lagi omongan yang tadi jadi kalau di jalur atau di Map Sumatera ini kita ketemu trafik bis Rosalia Indah itu masih sedikit masuk akal karena memang untuk PO Rosalia Indah sendiri memang memiliki rute menuju ke Pulau Sumatera setahu saya itu rutenya dia paling jauh menuju ke Palembang ya dan malah sekarang untuk bis Rosalia Indah yang mengisi rute menuju ke Sumatera itu sudah bagus-bagus ya diantaranya ada Avante H8 atau H9 ya saya lupa kemudian juga ada beberapa unit yang menggunakan bodi Z13 MHD Mercedes-Benz OH15 eh sorry 1626 wah sudah pasti nyaman banget ya kan makanya untuk PO Rosalia Indah bisa dibilang merupakan salah satu PO yang sangat recommended untuk kalian coba apabila kalian ingin berpergian dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera lebih tepatnya kota Palembang dan disini saya mau tapetol di gerbang tol Sidomulyo oke siap kalau gitu kita tapetol paling pojok nggak bisa ya oh nggak bisa lor yaudah kita tapetolnya di belakang bis Rosalia Indah aja tapi penasaran sih ini kagak ada pelangnya apa coba kita pakai cara curang nah kalau gini kan enak nggak bayar ya coba bisa nggak nih apakah ada tembok goib oh aman lor wah mantep ini ya kita tanpa membayar tol bisa keluar tol wah masuk ya tapi jangan ditiru ya adik-adik nggak boleh harus membayar tol oke karena tol itu merupakan pajak ya bahkan tol itu merupakan akronim dari text online yang artinya saat kalian membayar tol itu tandanya kalian juga ikut membayar pajak beberapa persen gitu ya pokoknya ada aturannya gitu dan disini saya masih belum tahu mau berhenti dimana di depan sana ada bertigaan mungkin saya akan belok ke arah kanan kanan atau kiri ya mas Andro enaknya mana kira-kira lor kalau ke kiri kita bakal ngarah ke Kalian kalau belok kanan bakal ngarah ke kota Palembang tapi nggak bakal nyampe juga ya kalau ke Palembang karena masih jauh banget untuk apa namanya letak dari kota Palembang mungkin disini dan disini saya mau belok ke arah kanan setahu saya di deket sini ada sebuah masjid yang bisa saya jadikan tempat untuk mengakhiri video kali ini ya biar video ini tuh nggak bener-bener berhenti di pinggir jalan banget gitu eh tapi ada apa nggak ya saya lupa dah atau nggak ada ya saya lupa lor udah lama nggak kesini soalnya iya nggak sih iya iya kayaknya ada di depan sana kayaknya bakalan ada sebuah masjid kayaknya eh ada aduh kok saya jadi was-was gini ya takutnya nggak ada ini kalau oh ada ada alhamdulillah oke kalau gitu kita lurus dulu eh nggak ada dong aduh mas Andro ini bohong ternyata ya oh nggak ada nggak ada masjid lor ternyata hanya ada rumah makan nah ini yang disebelah kiri rumah makan nih yang ada terparkir waduh mas Andro salah perkirahan yaudah lah kalau gitu saya mau berhenti disini aja ya akhirnya kita berhenti di sebuah rumah makan di jalur lintas gagal untuk berhenti di masjid karena ternyata saya salah lokasi ya aduh mas Andro ini pikun oke guys berhubung durasinya udah mepet banget jadi saya harus mengakhiri video kali ini di sebuah rumah makan yang lokasinya ada di jalur lintas nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini ya jadi kali ini saya menggunakan bus siliwangi antarmusa dengan bodi SR2 panorama buatan karoseri laksana dan FYI unit ini merupakan unit bis pertama yang menggunakan bodi SR2 panorama buatan karoseri laksana setelah bis ini rilis baru deh ada peko-peko lain yang menggunakan bodi seperti ini nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like, komen, share dan subrek akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati